Karena mengajari memahami bahwa menyimpan Tuhan yang sama dengan syariat yang berbeda, hukum-hukum yang berbeda Akhiris kemalaan, katunya berhala, dan persoal Allah disebut berhala Tapi lucunya ya teman-teman, berikutnya, ditutupnya mereka bertaburan nama Allah di dalam Itu karena kata Allah adalah nama sesembahan orang Muslim Sementara nama sesembahan Jahudi dan Kristen adalah Yehawihah dengan sebutan atau gelar God of Israel Sementara Allah itu nama sesembahan orang Muslim dengan gelar Ilah Negeri Mekah atau God of Mekah Jadi kan sudah berbeda Dalam kacamata Jahudi dan Kristen, Abrahamik lah ya Itu sudah masuk kategori ilah-ilah lain Berhala Nah, kata Allah yang ada di Alkitab LAI itu berasal dari Kristen Arab Jadi orang Kristen Arab juga menggunakan kata Allah untuk merujuk God Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa asal-usul kata Allah itu di komunitas Kristen Arab Yang tentunya sebelum abad ke-6 ya Bahwa Allah itu adalah dewa tertinggi Jadi ketika jajirah Arab Jadi ketika Kristen masuk di jajirah Arab tersebut Mereka tetap menggunakan kata Allah yang adalah nama dewa tertinggi mereka sebagai Sebagai sebuah istilah untuk merujuk kepada sesembahan yang maha kuasa Jadi terjadi pergeseran makna Yang tadinya Allah itu nama Dalam komunitas Kristen Arab berubah menjadi sebuah kata predikat Sebuah kata jabatan Gelar gitu ya Jadilah Kata Allah dalam komunitas Kristen Arab itu Menjadi Sebuah gelar Yang tadinya adalah nama sesembahan tertinggi mereka Begitu Namun Saya secara pribadi Tidak setuju itu Tidak seharusnya Nama itu Atau kata Allah itu dipakai untuk Alkitab LAI Juga untuk Alkitab berbahasa Arab ya Karena itu Pada kenyataannya seiring berjalan waktu Nama itu Digunakan oleh agama Islam yang datang kemudian Di abad ke-6 gitu ya Dan Agama Islam termasuk Agama Ya agama Terbesar di dunia ya Jadi Baik Kristen Arab seharusnya Tidak perlu lagi menggunakan kata Allah itu Biarlah itu menjadi milik Orang-orang Islam Dan apalagi orang Kristen di luar komunitas Kristen Arab seperti Indonesia Seharusnya jangan pakai kata Allah Sebaiknya kata yang dipakai adalah yang berasal dari Israel saja Elohim Itu yang paling pas Menurut saya Begitu Apa Jum'ah ya Lanjut Jum'ah Allah gimana terpulis Padahal gimana terpulis Nah inilah Yang kemudian Menggelikan itu Harusnya kata Allah Tidak Kalau Kalau tidak aku Bahwa Allah Itu Tuhan yang disembah oleh para nabi Jangan kata Allah Tidak Justru Menampar muka anda sendiri Hapus Tidak Apa Allah itu Yang aku Arti bahwa Kalau Allah itu Maka Tuhan yang benar Itu tidak mungkin Karena mungkin Mungkin Tidak Tidak Mungkin Tidak ada kata Tuhan disana Tidak ada kata Allah Berarti Tuhan sama dengan Allah Tuhan adalah Allah Kejadian yang ada semua dua seperti itu Adalah menjawab Ya Tuhan Allah Kalau Allah disini Tuhan Berarti Ya Tuhan Tuhan Kan jadi gila Terjumatnya Kali-kali-kali Nah Ini saya terangkan sama kamu Zuma Jika ada Frase Tuhan Allah Di Alkitab Tuhan itu Aslinya adalah Nama Nama Sakral IHWH Itu ya Teta Gramaton itu ya Baru Baru Diikuti oleh Kata Allah Tuhan Allah Jadi kalau Tertulisnya itu Dalam aslinya Yahweh Elohim Begitulah kira-kira Jadi Harap kamu mengerti ya Ya begitulah Memang Agak-agak rumit Karena orang Israel Jika ketemu Nama Sakral tersebut Nama Sakral tersebut Mereka tidak berani Membacanya Karena itu dari nama Yang Maha Kudus Jadi Mereka tahu bagaimana Cara Memperlakukan Yang Maha Kudus Namanya Tidak boleh disebut Sembarangannya Jadi ketemu Nama itu Mereka akan Berkata Menyebutnya Sebagai Adonai Adonai itu Cuma artinya Adalah Tuhan Dalam bahasa Indonesia Tuhan Bahasa Melayu kunonya gitu ya Bahasa asli Indonesanya Tuhan Atas inisiatif Dan kreatif Kita seorang Penginjil Belanda Ditambahkan Huruf H Di tengah Menjadi Tuhan Bahasa Inggrisnya adalah Lord Jadi jelas Asal katanya adalah Tuhan Begitu Jadi kalau Kamu menemukan Frase Tuhan Allah Itu artinya Yahweh Is God Kira-kira Begitulah Jadi Sekarang kamu paham Cuma ya Lanjut Cuma Juga Aku bilang juga Ini ya Apa Kado dari guru-guru Wadahku nih Alhamdulillah Jasa paham Guru Nggak Kepatih Bersambung Jadi Lajak Juga Menemukan Ibrahim Tadi Jika Berkiru Malah Allah Tidak Terkulis Disitu Beginilah Kata-kata Beranggis Tuhan Harusnya Allah Tuhan Tuhan Adraham Tuhan Ishaq Tuhan Yaakub Mereka Membalikkan Pak Alu Terjemahannya Malah Dituliskan Aba Ishaq Yaakub Ini adalah Kedah Menyelahi Kedah Bahasa Dari Kok Jadi Alkitab Yang Membalikkan Kamu Yang Tidak Paham Kamu Tanya Itu K Lai Coba Dengar Ini Saharat Orang Israel Versi Bahasa Indonesia Dengarlah Hai Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esha Ada Frase Tuhan Allah Kita Seperti Yang Saya Bilang Tadi Tuhan Itu Tertulis Huruk Besar Semua Artinya Itu Adalah Nama Sakral Yahweh Versi Latinisasinya Yahweh 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 Itu Versi Latinisasinya Saja Aslinya Tetragrammaton Kamu googling Tetragrammaton Bagaimana Membacanya Bagaimana Hurufnya Tertulis Dalam Aksara Ibraninya Jadi Begitu Julius Jangan Jangan Kamu Balik Balik Bukan Alkitab Yang Berubah Aneh 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 Aja Jadi Kamu Harus Tahu Sesembahan Abrahamic Itu Yahweh Bukan Allah Ya Ingat Julius Sesembahan Abrahamic Adalah Yahweh God Of Israel Bukan Allah Ilah Negeri Mekah Harusnya Allah Atau Atau Yang mereka Gunakan Selama ini Hasil Allah Ya Terima kasih Ya 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 Ini Dari Tuhan Kata Allah Di Siapa Yang Salah Jumah Jumah Bukannya Kau Belajar Malah Kau Kerjauk Serama Serama Tapi Ngaco Kau Tanya Lai Tanya Kenapa Itu Tuhan Tertulis Itu Huruf Besar Semua Kenapa Ada Tuhan Tapi Huruf Awalnya Saja Yang Besar Apa Maksudnya Itu Kamu Tanya Jumah Jangan Sotoy Kamu Jumah Kapan Kamu Pintar Kamu Akan Menemukan Keselamatan Kalau Kamu Menutup Diri Jumah 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 sebab kemungkinan sebuah mengenai ketakutan yang tidak menghafal segala akhir-akhir itu terhadap Bang Jumat jadi saya ingin bertanya kepada Bang Jumat Bang Jumat menakui yang lebih baik di depan-depan dalam Alkitab itu mengetahui semak maupun berbicara soalan saya apakah Bang Jumat membaca akhir-akhir di dalam Alkitab itu bagaimana cara Bang Jumat menentang gereja tadi atau memakainya dengan diri atau Bang Jumat bertanya kepada gereja itu sendiri sebagai contoh ya kalau Bang Jumat berbicara sendiri bagaimana teman mantap itu yang barusan saya katakan tadi belajar kau Jumat tanya LAI apa maksudnya kata Tuhan huruf besar semua kata Tuhan tapi hanya huruf awalnya saja yang besar begitu bukannya ngebacot yang diperkuat aduh kapan pintarnya mantap 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 baca atau membaca sesuatu kata Tuhan contohnya baca di mana Allah menyebut dirinya sebagai sifat semuanya mantap mantap ini audiensnya ini mantap ini menegur si Jumat ini mantap mantap yang saya katakan di pulang itu di mana ada tertulis nabi misal itu nabi matah dan beroroh berkudus kasi sekurangnya kita membaca dua ayat ini dengan dengan pemahaman ini kepada iman saya sendiri pada pasal kita ikhlas dari teman setelah setelah sekitar itu seadarnya seseorang yang tercaya dalam sejamat menjelaskan saling Allah yang merujuk kepada saya itu bukanlah seperti yang orang kesejahteraan dan pembacaan poinnya iya kan Ya, poinnya itu, kalau sekiranya saya tidak bertanya kepada orang Islam, saya akan membawa kemahaman saya sendiri dan menyebarkan pasuan. Apa-apa, Pak? Apa-apa, Pak? Saya jelakkan saja. Masjidnya, saya akan menyebarkan kepausuan kepada orang-orang di sekitar saya. Ya, Pak, Pak, itu anak-anak untuk menyebarkan iman itu. Anak yang menafirkan ayat itu berdasarkan iman saya. Jadi, maksudkan Rindah itu dia juga mau menafsir Quran itu dengan kemalahannya sendiri Maksud dia itu, Bang Jumat juga jangan menafsir Kita dengan kemalahannya sendiri Itu maksudnya itu Berapa tentang Rindah? Oke Saya juga akan melakukan pertanyaan yang mendasar Sebelum saya, tapi nanti ya Bang Rindah Apa yang digunakan oleh Kristen mempertuhankan anak Maria Sedangkan tidak ada data satu pun Di dalam Bible Ada pengakuan Yesus Agar dirinya disembah Jumat Kamu bisa lihat Dionys 13 ayat 13 Kalau saya tidak salah ya Kalau saya tidak silap ya Disana ada tertulis Aku Benar katamu, akulah kata Yesus ini ya Aku guru dan Tuhan Guru dan Tuhan Begitu tertulis di Alkitab Sembah Di Matis 28 Yesus jelas menunjukkan egonya sebagai Tuhan itu ya Setelah kebangkitan itu ya Waktu akan naik ke surga Ketika Ada murid yang ragu untuk menyembahnya Yesus mendatanginya loh Zuma Mendatanginya Menegaskan Menegaskan Kepada murid-muridnya Dengan berkata Segala kuasa di surga dan di bumi Diberikan kepadaku Lihat Sebelumnya Yesus menanggalkan ego ke Tuhanannya Tapi setelah kebangkitannya dan akan naik ke surga Yesus menunjukkan ego ke Tuhanannya Ya Bukan untuk menyembahkan diri Tapi untuk mempertegas Memberitahu kepada manusia Bahwa saya adalah penguasa surga Kira-kira itu Itu tujuan Yesus Jadi jelas Kalau kamu bilang di mana Ayatnya Apa dasarnya manusia menyembah Yesus Itu di Matis 28 itu Lagian yang harus kamu tahu cuma Kamu jangan bebal Sudah berapa kali Sudah sering Sudah berkali-kali Orang Kristen Apologi Kristen berkata Bahwa Yesus ini inkarnasi dari Anak Allah yang maha tinggi Son of God Inkarnasi dari Son of God Sebelum dunia ada Yesus sudah ada Bahkan Yesus turut serta dalam penciptaan Jadi Roh yang ada dalam Manusia Yesus Yang lahir sekitar 2000 tahun yang lalu Sudah ada sebelum dunia Diciptakan Itulah mengapa Yesus berkata Sebelum Abraham ada Aku sudah ada Coba kau pahami Itu Jumah Kau kan Jumah punya roh kan Nah sama Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu ada roh Rohnya itu sudah ada Sebelum dunia ini ada Jumah Jumah Yesus juga berkata Aku dari atas Kamu dari bawah Katanya sama kita manusia Yesus itu Ya memang dia manusia Secara legal formil Dia manusia Ya Lahir dari Perawan Maria Walau tanpa Ya Seperti manusia umumnya Antara pria dan wanita Ya Tapi ya Walaupun dengan begitu Prosesnya Yesus lahir dari Perawan Maria Itu sudah cukup Membuat Pihak kerajaan sorga Memberi gelar Kepada Yesus sebagai Anak manusia Ya Tapi bukan Berarti Kayak Manusia kita ini Ya Paham ya Julius ya Aduh Sorry Julius lagi Paham ya Jumah ya Jangan bebalmu yang kau andalkan Jumah Tobat kau Jumah Ingat Yohanes 17 Hayat 3 Hidup kekal itu Mengenal Tuhan yang sejati Allah yang sejati True God Yaitu Sang Bapak Yeha Weha Dan mengenal Satu-satunya Mesias Yang diutus Oleh Bapak Yaitu Tuhan Yesus Kristus Son of God The only Son of God Itu Jumah Jangan bebal kau Jumah Jumah Itu udah seringnya kau dengarkan Tapi kau bebal Jadi Jumah 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 Seorang apa yang anda gunakan Nah ketika saudara bertanya kepada saya Ilmu Tapsir apa yang anda gunakan Di dalam memahami bibel Saya tidak mentapsirkan Tapi saya mencari Pernyataan-pernyataan yang ada di dalam bibel Di dalam bibel itu sendiri Contoh Kenapa Yesus itu bukan Tuhan Dan tidak boleh dituhankan Atau Kenapa Kristen itu menurut Bangsuma Tuhan yang lebih dari satu Ya kan gitu poin ya Apakah saya menapsirkan Tidak Ya Jumah Jumah Oke Kamu tidak menapsirkan Tapi kamu tidak mengerti terminologinya Kata Tuhan di Alkitab artinya Tuhan Ngerti kau Jumah Kata Tuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya Yang Maha Kuasa Jadi kamu Menggunakan Definisi Tuhan di KBBI Ketika membaca Melihat kata Tuhan di Alkitab Ya Tuhan Kalau Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Maka itu merujuk kepada Sang Bapak YHWH Yang Maha Kuasa Almighty God Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama itu Jelas YHWH itu Tuhan Semesta Alam Almighty God Maha Kulus Maha Kuasa Ya Tapi jangan kau cari pula Mana kata YHWH di Alkitab Perjanjian Lama Gak ada Udah aku kasih tau tadi Julius Di awal video ini Bahwa kata Kata Tuhan Huruf Besar Semua Itu adalah Pengganti Nama Sakral Ya Ingat Julius Ingat apa Jumah Jangan bebal kau Jumah Begitu Jumah Jadi kata Tuhan Itu artinya Tuhan Jadi Yesus memang Ya Tuhan lah Semua perkataan Yesus Harus kau turuti Jumah Makanya Yesus disebut Tuhan Karena apapun yang dicapkan Yesus Itu adalah juga Berasal dari Sang Bapak Sabda Yesus itu adalah firman Ya Kenapa bisa begitu? Ya Faktanya memang Yesus Tahu apa jalan pikiran Sang Bapak Tahu apa hikmat Sang Bapak Dan melakukannya dengan senang hati Dan merupakan keriungduannya Melakukan firman Tuhan Yesus yang pertama melakukan firman Tuhan Menjalankannya dengan sempurna Dan Tidak heran Yesus Mendapat gelar yang sangat luar biasa Firman yang hidup The Living Word Firman yang hidup Berarti Semua sabda Yesus itu harus kita turuti Karena itu adalah firman Teladan yang sempurna Itulah Yesus Firman yang hidup The Only Son of God Bahasa Indonesia disebut Anak Allah yang tinggi Bukan Allah Tuhan Negeri Mekah Bukan Nah disitu Maksudnya Peran kata God Begitu ya Zuma Jadi Jangan salahkan kami Karena Yang menggunakan Kata Tuhan itu Pertama sekali Alkitab Ya Kemudian Pakar Bahasa Indonesia Mengadopsinya Dan Redefinisinya Membuatnya menjadi Yang Maha Kuasa Begitu Jadi Orang Kristen yang paling berhak Membuat definisi Tuhan Ya Bukan KBBI Jadi Yesus adalah Tuhan Sang Bapak yang mengutus Yesus Mudah pasti Tuhan juga Nah Dan Tuhannya tertulis huruf besar Untuk Sang Bapak Sekalian itu adalah pengganti nama Nama Sakral tadi Juma Begitu Juma Makanya Belajar Yang Tekun Ya Jangan Ego Muka Bawa Juma Lanjut Apa yang mau jadi dasar Sejatan saya untuk Berpengaruhannya Kisah Lebih dari satu Baca aja kitabnya sendiri Yohannes 5 26 Apa yang tertulis disana Coba anda lihat Ada berapa yang hidup berdiri sendiri Tersama seperti Bapak Mempunyai hidup Dalam dirinya sendiri Demikian juga Diberikan Diberikan Dalam bahasa Ibrani Ijunani Diberikannya kehidupan Kepada anak Mempunyai hidup Dalam dirinya sendiri Yesus punya kehidupan sendiri Bapak punya kehidupan sendiri Ada berapa yang hidup disana Dua Berapa Tuhan Kristen Dari data Yohannes 5 Nomor 26 Dua Kata siapa Kata Yohannes Itu tepsir Yang bangsa Tidak Ini pernyataan Bapak hidup sendiri Dalam dirinya sendiri Demikian juga Diberikan Kepada Anaknya Hidup Dalam dirinya sendiri Nah Betul Dua Memang dua tuh Tuhan Tuhan orang Kristen Tapi cuma Jika Tuhan yang Definisi Kamu sebahasa Indonesia Yang kamu pakai Maka Tuhan Hanyalah Satu Seperti Saharat orang Israel Ya Adonai Ehad Tuhan itu Esa Huruf besar semua Nama Sakral Begitu cuma Jadi Kalau kamu bilang Tuhannya Orang Kristen Dua Betul Tapi Tuhan Yesus kan Adalah bagian dari Bapak Melakukan pekerjaan Bapak Melakukan kehendak Sang Bapak Berarti Berarti Sumber dari segala Sumbernya kan Satu Tuhan Maka Sanya Satu Tuhan yang The Real God Seperti di Ionis 7 3 itu Satu Seperti Sahadat orang Israel Juga Seperti pengakuan Iman orang Kristen HKBP Itu sama Pengakuan Iman orang Kristen HKBP Jawabah itu Adalah Versi Batak Nisasi Dari Sang Nama Tadi Nama Sakral Tadi Ya kan Saya percaya Kepada Allah Yahweh Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Kan Yahweh Ada disebut Di sana Yahweh 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 Versi Batak Nisasi Tuhan Yang Maha Kuasa Bapak yang Maha Kuasa Yang Pencipta Langit dan Bumi Satu kan Satu kan Yang Maha Kuasanya Di situ Jadi Orang Abraham Abraham Mengakui Hanya ada Satu Tuhan Maha Kuasa Yaitu Yahweh Pengakuan Iman Kristen HKBP Mengatakannya Sahadat orang Israel Pun mengatakannya Ya Saya yakin Pada saatnya nanti Orang Israel Akan Mengikuti Sahadatnya Orang Kristen HKBP Pengakuan Iman Orang Kristen HKBP Karena pada akhirnya Nanti Orang Israel Atau orang Yahudi Akan Memahami Dan mengerti Bahwa Yesus Kristus Yang datang 2000 tahun lalu Adalah Mesias Yang mereka Tunggu Tunggu Itu Begitu Ya Jadi pada saatnya Nanti orang Israel Akan meniru Pengakuan Iman orang Kristen HKBP Begitu Zuma Lanjut Zuma Yesus hidup Karena Hidup Karena Yesus itu Memiliki hidup sendiri Atau tidak Yesus itu adalah Manusia yang hidupkan Habuk Di Original text Apa yang dikata Habuk 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 Diberikan Yesus hidup Karena diberikan Diberikan apa Diberikan kehidupan Siapa yang memberikan kehidupan Kepada Yesus Bapak Berarti Yesus ini Kalau tidak diberikan Itu hidupan Hidup gak dia Tidak Hidupannya ditabut Dari Yesus mati Gak dia Mati Tertituhan Tidak Atau harus bisa gak menerima Makhluk yang diberikan Hidupan adalah Tuhan Tidak Apa yang salah Dari pernyataan saya Apakah itu Tafsiran Tafsiran Itu adalah pengakuan Dari Yohanes 5 Nomor 26 Dan urayannya Yang saya katakan tadi Bukan Tafsiran Tetapi Fakta Yang Dian Diuraikan Berdasarkan Fakta Sudahkan Oke Memang ada Sebagian Kristen Yang mengatakan Bahwa Yesus adalah Bapak Bapak adalah Yesus Itu disebutnya Oneness Pentakostalism Oneness Ya tentu itu Tidak sesuai dengan Alkitab Ya Dan kamu gak perlu Mendengarkan itu Karena itu Tidak ada Dasar-dasar Kerita biah Mengatakan Yesus adalah Bapak Bapak adalah Yesus Nah sekarang Yang jadi Masalah buat Menurut Siapakah Bapak itu Pasti di kepalamu Bapak itu adalah Allah Ilah negeri Mekah Kan itu Ya jelas Kau sesat Jelas kau salah Bapak itu Allah Yang mahu kuasa Siapa yang mahu kuasa Alkitab dengan jelas Mengatakan Dialah Yahweh God of Israel Gak boleh diganti-ganti Nama dan sebutannya Keluaran 3 ayat 15 Jelas mengatakan Itulah Namaku selamanya Dan sebutanku Turun temurun Jadi tidak boleh diganti Ya Namanya bisa kau bikin Versi Latinisasi Versi Batak Tapi pada akhirnya Untuk memverifikasi Nama itu Kita akan kembali ke Bahasa Ibrani itu Empat huruf Ya Empat huruf itu Hasem Tetragrammaton Jadi Nama itu Tidak bisa diganti Sebutan pun Itu tidak bisa Diotak atik Begitu Zuma Semoga kau paham Zuma Pertanyaan saya tadi Ilmu apa yang Anda gunakan Sehingga mempertuhankan Mujia yang diberi kehidupan oleh Tuhan Saya belum masuk ke Al-Quran Conteks yang saya tanya Karena tidak ada Bang Zuma Ya contohnya Bang Zuma Menutip Menutip Ayat tadi Adakah Dia Muka Berusaha untuk Menghubungi Pemegang kitab itu sendiri Dan membandingkan Apa yang Bang Zuma Paham Dengan apa yang Dipahamkan oleh Gereja itu sendiri Mantap sekali audiensnya ini Audiens yang bijak Kalau Anda muslim Wah Anda muslim yang bijak Seperti Pak Kiai Haji Profesor Buya Sakur Dan Panji Gumilang Wah Luar biasa Dengar tuh Juma Makanya Juma Jangan kau kira kau udah pintar Ternyata kau Tololnya kau Dianggap si audiensmu Ngasal cuop-cuop aja Kau Juma Juma Seperti mana Kau menghubungi orang Islam Untuk meluruskan Kepahaman saya Mengenai isi-isi yang Saya sudah Pasti Adakah Bang Zuma Membuat Langsar untuk Menghubungi Ahat gereja Untuk Membandingkan Apa yang Bagi maafaham Dan apa yang Tidak Itu soalan saya Oke Saya belum pernah Menghubungi gereja Tapi saya sudah Selalu bialah Dengan orang-orang Gereja Bahkan pendeta Sekelas S3 pun Sudah pernah Saya berdialog Apa tujuan Dialog itu Saya ingin Apakah itu Pernyataan Yesus Yang mengatakan Akan ada Serigala-Serigala Nyamar Seperti bomba Yesus Dalam kitab Sudara Akan mengusir Orang-orang Kristen Itu sendiri Ternyata betul Selama saya Berdiskusi Dengan orang Kristen Musuh orang Kristen Ternyata Saya Tapi Jadi mungkin Saya mendapatkan Kebenaran Absolut Dari pengiman 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 Yesus Berdasarkan Bersambangan Coba Contoh Kata Yesus Dalam Lohannes 17 kemurga Hidup Kekal itu Adalah Ini hidup Kekal ini Hidup Kekal Gak 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 Hidup Kekal Gak 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 Pada saat Yang bersamaan Pada saat Tuhan Yesus Matamah Dan Aku Adalah Usuhan Tuhan Satu Yesus Sebagai Apa Utusan Tuhan Yang Satu Tapi Apakah Kristus Memilani Tidak Apa Ketika 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 Tuhan Adalah Tuhan Yang melepaskan jatuh yang mewakili Menurut manusia Menjadi manusia Lalu kemudian mati di mulut manusia Kemudian bangkitkan hari ketiga Untuk menjadi Tuhan Jadi saya tidak akan mungkin bertanya Kepada orang yang Melahir kita sendiri